shaklarnya ini kalau on kalau di on kan vakumnya narik kalau dimatikan dia kembali sendiri ya ini logonya jumpa lagi Oke teman-teman untuk kesempatan kali ini sudah waktunya kita mau pasang badam sebelumnya saya mau review dulu untuk unitnya temen-temen ya unit baru ini temen counter saya perlihatkan ya ini temen-temen baknya yang kita mau pasang nah ini unitnya sementara kita sudah pasang safety bumpernya dari pipa temen-temen tapi belum kita cat ini temen-temen nanti orang yang minta dicat warna kuning sama kayak banyak di sebelum kita cek nanti pas finishing kita mau cat ini unitnya baru jadi waktu ngambil sempat hampir dua bulan-dua bulan lebih mungkin malah nungguin banyak jadi karena orangnya waktu ngambil ngambil mobilnya sudah baru pesan mbaknya atau menjadi lumayan agak lama nunggu antrian giliran jadi baknya itu sudah saya potong sasisnya cuma belum dilas teman-teman itu ya ini sudah dua bulan kalau lihat plat nomornya sudah dua bulan untuk menjadi dua bulan nganggur nunggu mbak super HDX oke temen-temen untuk kali ini saya akan review kita mau pasang PTO nya tidak memakai tali lagi temen-temen ya jadi kita pakai vakum kita pakai dari apa selang yang mengarah ke engine brake itu dicabang dibuatkan switch baru dibikinkan dibelikan vakum yang sama seperti vakumnya vakumnya engine brake temen-temen ya ya ini seperti ini jadi sama itu vakumnya jadi pengambilannya dari selang yang ada itu dipotong dibikin T temen-temen dibuat suite baru bikin saklar baru nanti saya akan coba seperti apa sistem kerjanya saya perlihatkan disini nanti kita bunyikan mobilnya dulu untuk kita tes coba kita start dulu temen-temen kita uji coba untuk vakum yang nanti kita pakai untuk untuk mengaktifkan PTO nya temen-temen jadi untuk penarik tuasnya PTO nanti pakai ini temen-temen ya itu PTO nya PTO nya sudah kita pasang nanti kita rakit ini dipasang saklarnya disini temen-temen dibuat saklar khusus untuk mengaktifkan vakumnya nanti untuk mengoperasikan apa PTO nya temen-temen ya ini yang buat dicabang dipotong dipasang suite baru lagi sehingga enggak masih bisa lihat saya akan aktifkan temen-temen bisa mungkin masih bisa lihat ya ininya dia masuk temen-temen ya jadi narik nanti itu ini dimatikan dia nanti keluar lagi sistem kerja nanti buat PTO nya nanti kita tes kalau sudah terpasang semua apakah dia mampu bekerja dengan baik temen-temen ya untuk handle pompanya dipasang disini nanti handle pompanya tidak yang seperti biasanya di tengah temen-temen ya masih baru temen-temen plastiknya belum dilepas sama orangnya ini masih sayang mungkin mau dilepas ya ini sementara masih proses persiapan untuk untuk gantung mbaknya temen-temen jadi nanti kalau sudah siap saya mundurkan di unitnya mobilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya sudah terpasang teman-teman ya Jadi sudah tinggal klam kita ikat klam sasisnya Baru nanti kita pasang-pasang hosnya baru bisa kita tes teman-teman Oke teman-teman lanjut Jadi tadi untuk proses pemasangan semua hosnya Untuk klam sasisnya sudah terpasang Sudah saya keluarkan teman-teman ya Bahkan ini sudah kita cat untuk list sama tangganya Ini warnanya sesuai permintaan pemiliknya teman-teman ya Jadi ini sudah mulai proses finishing Itu sudah nge-clear teman-teman Jadi waktu masih di dalam dibawa keluar ke sini Jadi saya tidak sempat rekam teman-teman ya Jadi ini kita sudah clear Untuk safety bampernya kita cat kuning juga teman-teman Ini lumayan panas cuacanya Jadi pas Yang sebelah ini belum teman-teman Belum di clear Ini masih proses pemasangan vakumnya masih ada yang belum benar tadi teman-teman Jadi kita perbaiki Tapi sudah sempat saya tes tadi Sudah bisa Cuma nanti saya review lagi Kalau kita sudah selesai semua ini Kita review lagi untuk ngedamnya teman-teman ya Jadi ini masih tetap Yang tidak memakai bantalan kayu teman-teman Untuk bentuk pintunya ini Mudah-mudahan masih jelas teman-teman ya Ini melawan cahaya matahari Jadi seperti itu Ini sedikit videonya Saya perlihatkan waktu proses Pembuatannya saya lembur teman-teman Untuk memal Hurufnya ini Logonya ini yang diminta Ya ini prosesnya seperti itu teman-teman Nanti tinggal kita amalkan dari plat untuk Ditutup Cuma untuk ngemalnya sebelumnya Saya gambar dulu pakai kapur Saya ukur beberapa potongannya Jadinya seperti ini teman-teman Ya itu tadi videonya teman-teman Proses dimana saya membuat Logo Huruf A Seperti Logonya rokok teman-teman ya Itu seleranya yang punya Seperti itu Mintanya Jadi masih polos Tidak ada Apa Tulisan-tulisan atau Semacam skotlet atau Dekal Bahasa teman-teman yang mungkin Dari Sumatera biasanya Dekal Ini Compaire nya juga belum dipasang Karena belum ada teman-teman di Di bengkel saya Nanti orangnya mau cari Mau Dibelikan kompaire untuk dipasang di Di sini Karena tidak memakai sparkboard teman-teman ya Kita cuma membuatkan Bracket lubangnya untuk Pasang kompaire nanti ada penjepit platnya disini teman-teman Ini bantalan belakang teman-teman Untuk tambahan Diminta bantalan belakang Dikasih lagi Mengamankan Busingnya supaya tidak cepat termakan teman-teman Jadi kalau Ada bantalan ini Waktu Bawa beban Busingnya tidak terlalu Apa pin busing kaki katanya itu Yang sana itu teman-teman Tidak terlalu Ketekan beban Jadi yang bantu Bawa bebannya Bantalan Banyak Nanti yang depan itu juga kasih Compaire teman-teman Itu Tambahan Pasang tanki teman-teman Tanki berkapasitas 200 liter ini Punyanya Hino ini Jadi Mungkin supaya Awet Kalau punya stok banyak Tidak mampir-mampir Cari minyak teman-teman Ya oke teman-teman Sudah selesai semua ini Bumpernya sudah terpasang juga Dan berseptinya Jadi sebentar Saya mau tes untuk Ngedamnya teman-teman ya Ini kita sudah clear Semua Mari kita tes dulu Terima kasih telah menonton 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 Kita lihat untuk Apa Untuk vakum VTO nya yang dipasang Terima kasih telah menonton Ini seperti ini Di posisi ngedam Ini kalau turun ini naik Jadi Ini Saklarnya ini kalau on Kalau di on kan Vakum nya yang terima kasih telah menonton Kembali 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 sendiri Kembali sendiri Ini lagi Itu yang satu juga Sudah siap teman-teman untuk pengetahannya Tapi belum selesai Nanti di video berikutnya Itu saya review Yang di belakangnya juga sudah Mau Selesai itu teman-teman Coba kita turunkan Ini nanti Saya Tunggu pemiliknya mau disetel Lajunya Turunnya seberapa Yang cocoknya maunya cepat atau lambatnya Kita Tanya sama Pemiliknya teman-teman ya Biasanya orang Mau Ada yang mau turunnya cepat Ada yang Lambat itu tergantung selera Ya ini logonya Sudah Kita clear Ya oke teman-teman Saya kira Cukup dulu videonya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Salam cerdas Kreatif Sukses